Oke teman-teman ketemu lagi di Norlen Kita coba lanjutin ya Dan di last episode Kita udah mencoba diflomasi guys Ternyata sulit ya Kita perlu menjaga relasi ke masing-masing orang Yang menjadi anggota tentunya Jadi sekarang teman-teman kita bakal coba cara yang kedua ya Gue mau coba sekarang pake agresi Kita akan melakukan fasal Nah tapi caranya gimana Disini ya gue coba cek teman-teman Kita itu gak bisa menghapus aliansi loh Tuh aku gak bisa ngekick orang ya Gak bisa mengeluarkan orang dari aliansi Gak bisa guys Gak ada pilihannya Kemungkinan cara satu-satunya guys Kita harus menurunkan relasi Bener gak nih? Jadi kita bakal coba ya Gue akan coba undang satu orang Lord Kita akan undang guys Rajanya ke tempatnya kita Nah setelah itu Kita akan turunkan relasinya ya Nanti kita cari tau caranya Intunya kita undang dulu Apakah diajak duel? Kemarin kan banyak pilih-pilihannya tuh Kita coba aja guys Sebagai bentuk eksperimen ya Ini ruta baga kemarin udah jalan ya teman-teman Udah ada dua Ternyata guys ada cara yang paling cepet Untuk mengatur Managernya Kita tinggal klik kanan loh Tuh tinggal klik kanan Pilih siapa yang mau ini Jadi managernya Jadi gak perlu lagi mencet buildingnya Terus mencet action Ya kan? Tinggal klik kanan Tuh klik kanan aja bangunan-bangunannya Lebih cepet Gitu guys Kita perlu nambahin di rumah gak ya? Kayaknya gak perlu dulu ya Karena kita gak punya iron Aku udah upgrade ke level 4 kan kemarin Itu udah mentok ternyata guys Kocak ya udah mentok Ya paling nanti kita upgrade lagi ya Tapi menunggu woordnya banyak lagi Karena kemarin kita masih terkena propesi Yang Menyebabkan harpesnya 5 kali lebih lambat Ya kalau gak salah itu sih Gimana progressnya bang? Udah nyampe messengernya teman-teman Guys sudah berhasil Kita tinggal tunggu si rajanya datang ya Nanti gue bakal coba turunkan relasinya Karena kita harus menghilangkan aliansi dulu Wah muncul lagi teman-teman Benci banget gue sama si bandit ini ya Langsung aja lah ya Kita akan bahas min langsung nih Muncul terus BTW disini armornya belum jadi ya guys Sabar ya Yang heavy armor belum jadi Kita masih perlu bahan Ya mestinya aku trading ini ya Beli iron Nah ini ngejual iron guys Wah nanti ya setelah kita jadikan dia fasal mungkin Dan beruntungnya Weh disasternya Sudah kelar guys Jadi kayaknya kita bakal dapat kayu yang lebih banyak lagi ya Sudah normal nih Sudah selesai disasternya Oh udah nyampe Guys udah nyampe guys Ini dia king agile Coba kita pencet action Nah ini banyak pilihannya guys Harusnya ya Kalau yang sosial ini kan nambah semua ya Diajak duel teman-teman Tapi ada kemungkinan raja kita bisa meninggal juga ya Wah iya guys Soalnya dia 5 nih Skillnya si agile Berapa Oh 0 guys Wah bisa ini Kita coba ya Kita coba guys duel Nah ini ya Dia buta teman-teman Gimana cara dia untuk Nyerang kalau buta Pas banget nih Ayo dimana duelnya Oh disini disini guys Disini guys Di depan hall teman-teman Ternyata duelnya Nah kita lihat nih Loh bisa nyerang Tetap bisa nyerang Tapi harusnya kita menang dong Nih kita pake pedang nih Lebih GG daripada spear ya Armornya sama ya Coba gue speed up ya Kira-kira siapa yang meninggal guys Semoga jangan terhadapnya kita ya Ih lama banget tuh Tuh perisannya udah hancur ya Perisannya udah hancur Ini orang duel Mereka-mereka ini lewat Lewat aja guys Gak peduli loh Kocak ya Weh Meninggal ya guys Coba kita lihat Eh enggak 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 meninggal guys Enggak meninggal Enggak meninggal Oh iya Enggak meninggal Jadi Duel itu Bisa meninggal Bisa enggak Wah berarti Enggak bisa pake duel dong guys Tidak pasti ya Oke Kalau gitu gini Kita akan gunakan Cara Capture Oke oke Capture ya Tapi ini harus di Malam hari teman-teman Capture nya Yaudah lah ya Ini demi kita mencoba Mekanik gamenya Fasal Kita akan capture Nah ini lagi battle nih Auto battle aja ya Tuh menang guys Tidak sulit Langsung pulang ya bang Sama yang ini Kita akan undang ya Sekalian Sekalian kita undang juga Messenger aja ya Aduh yang ini guys Kita kemarin itu Ada peace treaty loh Padahal aku pengen Nah yang ini nih Dimon Fasalage Tapi dia udah Ada peace treaty nih Berapa hari nih Lama kayaknya ya Nah ini bisa nih Kayaknya nih Bisa enggak Enggak bisa Enggak bisa juga Karena dia udah ada ini ya Udah ada aliansi Oke Kita akan coba Satu-satunya di Stardale nih Kita coba guys Tunggu malam ya Kita tunggu malam Eh Atau enggak perlu Tunggu malam ya Udah di capture ya Coba kita let action lagi Oh Udah di capture guys Udah di capture nih Ada simbol ininya ya Nah sekarang gimana Cara kita nurun Relasinya Reward Return Ini Mengurangi loyalty Atau Mau Eksekusi temen-temen Ini cara paling cepat sih Yaudah lah ya Guys Kita coba ya Guys Kita akan menjadi Orang jahat sekarang Tuh Mau dieksekusi Ada trader lagi ya Enggak ngaruh ya Harusnya Nah ini dia guys Kalian bakal ngelihat Kepala Hilang Itu dia Temen-temen Si agile nya meninggal Dan ini Langsung jadi enemy ya Tapi masih aliansi guys Oh Kita harus nunggu 24 jam Temen-temen Star deal bakal meninggalkan aliansi Nah ini cara yang paling cepat sih Kayaknya Tapi disini Lihat Anak-anak kecil-kecilnya ini Membenci Vitomil sekarang ya Minus semua Temen-temen Gara-gara Kita Ngebunuh Raja Raja Wilayah lain ya Tapi gak bakal gue lakukan Ke semua wilayah sih Kita Cuma mau menghilangkan aliansi guys Ini satu lagi ya Karena kalau Nunggu Relasinya turun Sendiri Lama banget kan Nah jadi mending gitu Mending gitu aja ya Oke oke Kita akan trading dulu yuk Sambil menunggu 548 Aman Ada buku apa Kayaknya buku-buku Oh buku ini bagus Temen-temen Perisai Dua kali lebih bagus nanti Protection-nya Tapi harganya 293 Jualin aja ini Tuh kita jual ya Kita jual ya Jual perisai Jual ini Masih banyak kan Stoknya kan Nah ini jual aja nih Ini unlimited Malah untung 700 Boleh Kita suruh Siapa baca yuk Tanaya shield Bore meal Tanaya paper Ada yang bisa baca Gak bisa ya Cuma bore meal doang Temen-temen BTW anak kecilnya Belum bisa ya Belum bisa kita suruh Baca-baca temen-temen Masih Belum umur 12 tahun Kita tinggal tunggu Satu lagi guys Korban berikutnya Tapi ini mengorbankan Relasi Vitomil sama Orang-orang ini ya Anak-anaknya nih guys Sama istrinya Dan lord-lord yang kita hire Gak apa-apa lah ya Oke Kita laksanakan lagi temen-temen Capture Capture dulu Dia mau tidur kan Nah ini kepalanya kenapa ini Berdarah-darah ini Usian banget Belum diaksekusi Sudah berdarah-darah Tidur dimana dia Disini harusnya nih Itulah fungsi Kenapa gue bikin Empat gini guys Untuk tamu-tamu Delapan ya Bukan empat ya Delapan Ayo tangkap Udah ya Oh udah Udah cepet banget Mumpung malam Kita langsung eksekusi aja Yuk Langsung bangun dia Ini tidak untuk ditiru Temen-temen Tapi ketika kalian Ingin membubarkan aliansi Cara paling cepetnya Kayak gini Kita Eksekusi Langsung Diadakan pemakaman ya Hehehe Nah Cara yang sangat bagus nih ya Jadi mestinya Tunggu 24 jam Ini bakal bubar Dan kita akan mulai Fasal Kita akan melakukan Fasal temen-temen Dan akhirnya Ini yang terjadi Temen-temen Zora Beta Borimil Ini merencanakan Pembunuhan Kayanya ke Vitomil Yaudah bodo amat guys ya Hehehe Dia udah tua juga kok Si Vitomilnya Ya anggap aja Dia menjadi orang jahat Temen-temen Dan si anak-anaknya ini Akan bersekongkol Untuk Menjatuhkan si Vitomil Silahkan Silahkan Boleh-boleh Nanti pewaris Tanya adalah Borimil ya Weh Gitu aja ceritanya guys Hehehe Aduh berapa lama lagi ya 24 jamnya tuh Sampai berapa lama Ah udah tuh Udah guys Udah guys Udah guys Udah hilang Yang ini Udah belum Udah guys Tapi Sekarang Star dealnya Sama si ini Malah berteman Bisa gak aku Bisa guys Kita sekarang bisa Demand Fasalage Yang mana dulu nih Yang atas dulu Sama aja ya Ini gak terlalu banyak kok Pasokannya guys Yaudah yuk Atas dulu yuk Kita akan Demand Fasalage Kirim Satu-satu deh Satu-satu Ini dulu Nanti kalau ini berhasil Kita kesini ya Gitu ya guys Sekarang kita bisa lanjut nih Perhatikan lagi production Udah mulai dibikin Temen-temen Heavy armornya nih Udah ada dua ya Aku mau bikin sword Ini bikin Bikin 10 lagi Tapi kita kekurangan ini ya Kekurangan iron Oh iya bener Ngomong-ngomongin iron Aku mau upgrade tadi Coba Ada gak yang bisa upgrade Gak bisa guys Kurang kayu Tunggu satu hari lagi ya Yaudah lah Tunggu satu hari lagi guys Aku belum bisa Membeli iron Nah Ketika dia jadi pasal ya Bisa gak kita Ngebeli juga Coba-coba Nanti Nanti kita coba Nanti kita coba Ini messenger ku Bentar lagi nyampe Mengirimkan surat Berhasil gak nih Sukses Kita tinggal Menunggu respon Temen-temen Tapi liat nih Minus 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 semua ya Termasuk ke matriak Yang penting kita jaga Jangan sampai minus ya Nanti kalau minus berapa gitu Kemarin Kita bakal diserang juga tuh Sama si Si bisop ya Sama si bisop Yuk kita lanjut lagi Apa lagi yang bisa kita lakukan disini Belum ada ya Aku Mau nge-upgrade ini Kalau bikin yang lain Nanti kita gak bisa nge-upgrade Ah udah bisa nih Udah bisa guys 230 Tapi besok hari ya Tidak apa-apalah Yuk lanjut lagi Kita suruh orang-orang Baca lagi Si Rona Oh udah bisa nih Anak kecil guys Udah bisa Kita suruh baca Loh ternyata Temen-temen Udah temen-temen Udah ada Tiga Anaknya si Borimil Kayaknya gini deh Nanti Dua Kita jadikan Kenaik aja ya Yang memimpin pasukan Jadi gak semuanya Bisa jadi Lord guys Ini ada batasnya kan Gak bisa semuanya Jadi Lord Sorry aku lupa Suruh satu orang lagi Untuk baca Atau baca tuh Eh jangan-jangan Sebentar Yang atas masih ada yang belum kan Nah ini bener Belum dibaca Gitu Dan ternyata bener guys Pitomilnya diracuni Ya apa kira-kira yang meracuni ya History History Bisa gak Gak bisa guys Gak keliatan Siapa yang meracuni Gak ketahuan ya Yaudah Pitomil ini saatnya kamu Untuk Meninggalkan Dunia ini ya Tapi masih bisa Sembu temen-temen nih Ada kemungkinannya ya 50% Kalau diobatin Eh sorry 70% Kalau diobatin Dia bisa survive Kalau gak diobatin 50-50 50-50 Biarkanlah urusan mereka ya Tuh tuh Digunakan medical self Artinya 70% survive Guys ini belum dijawab-jawab Sama si Stardale Kita masih menunggu Dan disini Dan disini Tapi dia punya Reinforcement Dari Moon Lake Kayaknya dia bakal nolak deh Dia nolak Kita mesti ngelawan dia ya Boleh Kita akan lawan Aku pengen rekrut lagi nih Masih ada 4 peasant yang nganggur Nah kita rekrut-rekrut aja Orang-orang ini guys Yang skillnya kecil-kecil ini Nanti kita train ya Ambil 4 Oke Nah udah Udah tuh Eh tapi bukan ini Ini conflict between Nightmare Nah ini nih Failure Sekarang kita harus Menyerang City-nya Dalam waktu 3 hari Oke guys Serang yuk Awaiting attack Siap Kita akan serang 3 hari ya Sebentar guys Kita Udah punya armor yang cukup banyak belum Wah baru 5 5 armor 5 pedang Guys kita tunggu Satu hari lagi ya Satu hari lagi ya Satu hari lagi nih Karena produksi iron kita Udah Harusnya jalan nih Hari ini jalan ya Nih Sedikit lagi selesai Tuh Udah selesai Sekarang kita akan Naikkan worker-nya Jadi 4 Yang ini Sementara ditutup Karena sudah mentok Ya kan Kayak bisa kan Kaleton Dan vitomilnya Duel guys Nih Sudah mulai terjadi Pemberontakan Kita bakal lihat ya Tumben Ada yang nonton guys Kalah nih Pitomil nih Kalah nih Harusnya nih Tuh Kalah guys Tapi gak meninggal Lagi-lagi gak meninggal ya Ini orang-orang Ngancurin Perisai nih Kita udah bikin Susah-susah Ya kan Malah duel Ngabis-ngabisin Barang ya Oke oke Gak apa-apa guys Kita masih punya waktu 2 hari ya Airnya udah ada Eh Tapi guys Lihat Udah 9 nih Yaudah yuk Langsung aja nih Langsung aja ya Langsung aja Kita bakal Coba Serang Kok jadi 5 lagi guys Dijual kah Lah gak paham aku Dijual atau dipake Ini ya Dipake para lord ini ya Mungkin ya Oh bisa jadi Perasaan tadi 9 Tuh Tuh Balik lagi ke 9 Bener guys Artinya Dipake oleh Lord-lord ini ya Bener ya Yaudah yuk Bisa yuk Kita akan mulai serang Di malam hari Tidak apa-apa Daripada telat kan nanti Malah kita yang dianggap Ini Pengecut sama mereka Ini aku bawa 30 ya Gak tanggung-tanggung nih Temen-temen Aku bawa 30 loh Siapa tau musuhnya banyak ya Ini kan 17 nih 17 ditambah berapa Yang ada disini Cukup banyak Makanya gue bawa 30 Oke yuk Bisa yuk Kita punya armor semua nih Walaupun ada yang heavy Ada yang like ya Masih otw Masih kita suruh bikin Produksi sebanyak-banyaknya Armor dan pedang Habis ini kita bakal coba Untuk trading ya Apakah masih bisa Nanti kita coba Kita Mulai guys 31 versus 18 Wah menang ini Menang ini guys Tuh 8 12 Oh 20 Bukan 18 Gak akurat hitungannya ya Kita lihat dulu Ini archer Pedang juga guys Sama pentungan Wah kita gak bawa archer ini Jadi mau gak mau ya Targeting archer Boleh Tapi kita deprisai kok Kita deprisai Tuh Pernah deprisai kan Aman guys Archernya terbantai nih Udah meninggal Cepet banget guys Lanjut Berisik Berisik banget ya Astaga Berisik banget guys Selesai Sekarang Kita punya Yang namanya Fasal Capture 13 Nah Enaknya Divasalkan Itu guys Kita dapat Tribut 144 Kayaknya per hari deh Per hari kita dapat Segini ya Kan lumayan tuh Kita fasalin aja Semua orang ini Sekarang aku pengen Coba trade Masih bisa gak Bisa guys Tinggal Dinaikin Relasinya ya Jadi intinya sama Temen-temen Mau di Fasal Mau di Aliansi Intinya Relasi ini Tetap ngaruh Untuk yang Kegiatan Jual beli ya Ya sama aja dong Namanya Kita harus naikin Relasi guys Harus maintain Relasi Yaudah yuk Spend time Suruh Vitomil aja lah Kita suruh Keluar ke otak Guys Karena di Wilayah ini kan Dia mau Dini terus nih Apa Dibunuh Sama ininya Sama anak-anaknya Sekarang kita lanjutkan Kesini Korban Kedua Temen-temen Pasukan kita Boleh balik ya Karena ada Prisoner cukup banyak Nanti gue jual Semua sih Prisoner ini Tenang-tenang Gue jual ya Kita akan jual Ini Boleh deh Aku pencet ini ya Biar kayunya Dialokasikan Kesini Yang ini Masih berapa ratus Masih 70 lagi Masih cukup banyak Temen-temen Cukup lah ya Mungkin Bikin 10 Atau 20 lagi Armor Semoga ya Semoga cukup Oh Ini nih Yang di capture Temen-temen Kita suruh Kerja aja Kali ya Bisa gak Suruh educate Bener juga nih Coba Anak kecil Anak kecil Yang belum Di educate Tuh ada satu Ekonomi Nah Bisa Ternyata Yaudah Ini si Orang yang kita Capture ini Suruh ngajarin aja Sambil kita Terus baca Buku yang belum Yang belum mana Paper Workshop Upgrade Silahkan Dibaca Berimil Workshop Upgrade Eh Jangan ini Jangan orang ini ya Nanti aja Korban kedua Kita tinggal Tunggu jawabannya Apakah dia akan Langsung Menyerah Atau Kita perlu Kayak tadi Battle dulu Semoga Enggak Biar cepet ya Weh Trader Trader Pas banget Kita jualin aja ya Semua prisoner ini Gue males banget guys Ada prisoner Mereka itu Bisa kabur Dan takutnya Kalau kebanyakan Mereka malah ini ya Malah ngamuk Nyerang ini kita nih Desa kita nih Udah abis Sampai 2000 guys Buku Bener Kita beli buku yuk Common God Alchemy Lab Ah beli aja lah guys Beli aja ya Beli-beli nih Maka language Manner level 3 Beli semua Eh fun Gak usah Tanaya Kita udah punya Belum sih Tanaya Yang good Belum ya Nah 2300 Gak cukup Gak cukup nih Sisa satu buku Jangan semuanya dulu ya Segini dulu nih Kita tinggalkan 1000 guys Jangan sampai kita minus Jangan sampai minus Ternyata orang-orangku itu Banyak yang kerja itu Dari prisoner Nih disini nih Ada 7 Kekurangan pekerjaan nih ya 7 orang kekurangan Kurang 7 orang Yaudah lah Gak 100% efisiensinya ya Nanti Kita kurang 7 ternyata Kita balik lagi kesini Vitamilnya udah mau pulang Relasi kita udah nambah Sampai 11 Am Kasih Kasih duit kali ya Kasih duit kali ya guys Biar kita cepat Sampai 25 Aku pengen trading Kasih duit lagi aja terus Kita spam duit Nah 24 tuh Lagi yuk Lagi yuk Peace treaty Boleh Boleh guys Plus 20 itu Langsung nanti Harusnya setelah ini Kita bisa trading Hehehe Trading dua-duanya ya Aku mau beli iron dulu sih Yuk kita trading yuk Beli iron dulu Suruh pitamilnya bolak-balik ya Udah Sekarang Suruh Nektar Nektar Lumayan guys Kita bakal ngejual nektar ya Sekarang berarti gini Production Tolong bikinkan nektar Sampai 40 Ternyata bikinnya gak sulit ya Dari moonshine Sama herbal Boleh Boleh Tuh Sukses 280 nanti ya Ngejualnya Perhari Eits Oke Tinggal kita menunggu Yang ini ya Temen-temen 113 Tuh minusnya Kocak Ternyata Temen-temen Ini Itu bisa di upgrade Loh Vicfarmnya Kemarin gue kira Tuh gak bisa Upgrade yuk Upgrade ya Upgrade ya Tapi kayaknya mereka bakal Menyelesaikan ini dulu sih Tuh Udah 235 Kayunya Dan Akhirnya Kita gak jadi battle Dia menyerahkan diri Temen-temen Weh Udah punya 2 pasal Tributnya segini Gitu ya Kayaknya mending Dipasalin aja Semuanya Temen-temen Tradingnya kita Masih bisa Ya kan Dan mereka Ngasih tribut Bener gak nih Oh Tapi Sulitnya itu Nih Ini kan minus nih Kita harus Naikin dulu Itu dia yang Susahnya ya Tapi bisa Dispam dengan Cara Dikirim gold Dikirim gold Dispam Dikirim gold ya Yaudah Kita suruh Siapa nih Fast pop hunting Ini ternyata Pake envoy Envoy Oh masih bisa nih Pake envoy Siapa ya Mekta Jangan Zora aja ya Zora Kita suruh Zora Mana Zora Guys Gak bisa guys Sekiranya terlalu kecil Borimil Yaudah boleh Borimil 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 ya Temen-temen Yang jelas gini Berarti Borimil Kita akan Ubah dulu Dia gak boleh Ada kegiatan Kayak gini Kita Suruh Beta Nih Gue ganti Beta ya Kita ganti Beta dulu Mana lagi Ini Satu lagi Ada lagi gak Borimil Karena dia bakal Keluar kota Kan Ini gak bakal Jadi manager Ini dia nanti Simbolnya Masih 4 guys 4 infection Padahal Udah kita Hilangkan ya Kayaknya memang Itu sih Belum update aja Mungkin Kita coba lihat Ini apa nih Ada rebellion Gak peduli Kita kan Mau dipasalin guys Gak peduli Sekarang kita Bodo amat Yang gitu-gitu ya Karena semuanya Bakal kita serang Terus gimana sih Produksi ini kita Weee Udah 10 Artinya ini Harusnya udah Sekitar 15an ya Sekarang dipakai kan Bener guys Pelan tapi pasti Kita akan bikinkan Armor untuk Semuanya Gitu aja Oke Beta Itu mencoba Untuk Meracuni Vitomil Bagus Karena si Vitomil ini Dia membunuh Dua raja ya Laksanakan Setuju sih Setuju Setuju guys Ini siapa sih Yang tanda ini Oh Ini nih Kena mental breakdown Dia guys Aduh Ini gimana ya guys Release Atau gimana nih Yaudah Daripada Nyusahin Gimana cara Ngelilis Mestinya ini ya Tapi gak bisa Karena dia lagi Stress Yaudah Mesti ditunggu dulu Sekarang disini Gue pengen Nyepam Gold lagi Temen temen Ini udah gue Peace treaty ya Udah plus 20 tuh Sekarang kita bakal Spamkan gold Minus 13 Masih belum cukup Kita Spam aja Wah Kecil banget ya Plus 8 Nurun terus ya Temen temen Oh Skill ininya Minersnya Ngaruh cuy Harusnya disuruh Kaleton Ya kan Wah rugi juga ini guys Ternyata guys Kemungkinan kita perlu Ngasih 800 lagi Cuy Wah rugi guys Rugi rugi Jangan Jangan dulu Jangan dulu ya Gapapa kok Kita tradingnya Masih dengan Orang yang di atas ini Masih cukup Itu pelan pelan aja Berarti aku tinggal Nunggu ini sih Aku pengen Satu lagi nih Tersisa Satu hari Temen temen Satu hari lagi Ternyata armornya Udah 20 guys Pedangnya Udah 21 Makanya Bagus banget ya Kalau kita Ngebeli iron Cepet banget Berarti gini Kita tambah yuk Tolong Bikinkan Perisai 10 lagi Pedang Bisa nambah Beberapa Armor ini Gapapa Biarin aja Ini biarin Ya cukup lah ya Cukup lah ya Cukup sih Guys kita Nggak nambah Pasukan dulu ya Karena itu Nambah pajak Banyak banget kan Banyak banget kan Nih Planning a murder Bagus Lanjutkan Tapi boleh lah Kita setting Sampai 40 Gimana Sampai 40 ya Satu Dua Tiga Wah harusnya Aku ambil Yang ini Tadi Empat skillnya Nggak papalah Mereka bisa Training Seperti biasa Totalnya Ada 40 Warrior Sekarang guys Kayaknya Game nya Udah makin Easy deh Temen-temen Nggak ada Bisa lagi Yang ngalahkan Kita ya Nih Lihat nih Pasukan musuhnya Gini-gini doang nih Ada yang Nol malah Kocak Tuh Nol guys Satu Apalah Satu Ah Ini 2-1 nih Cukup menantang Cukup menantang Gitu Temen-temen Oke Udah kelar Udah kelar Udah kelar Si Siapa si Mektanya Dying katanya Temen-temen Beberapa hari ya Selamat tinggal Mekta Istrinya Si Pitomil guys Udah tua ya Mereka ya Kita lanjut dulu Kesini Kita mau Fasalage dong Nah ini guys Tetap nggak bisa Kenapa ya Apa yang menyebabkan Ini nggak bisa Dipencet Karakternya Instead of Insanity Siapa gitu Yang insanity Padahal nggak ada kan Jadi kita harus Ngirim orang Aku lihat dulu ya Oh bentar guys Nggak bisa guys Ini Udah plus 7 Kita harus Ya Nah naikin Relasinya Jangan sampai Minus deh Jangan sampai Minus ya Kita harus cari Bandit nih Kita basmi Bandit-bandit Karena itu Meningkatkan Relasi Nggak ada guys Oh ada satu nih Yuk sini yuk Kita basmi Kita basmi bandit dulu Kalau gitu Redang semua Temen-temen Let's go Sekarang disini Ada propesi baru nih Wey Dalam waktu Beberapa hari Guys Ada Flash Wolf Katanya 15 Flash Wolf Yang akan menyerang Ke center of City ya Kesini dong Berarti Oke Boleh Boleh Kita masih Tersisa 24 Yang ada di markas Masih bisa kita Defense nanti Nah ini UTV ya Coba gue perhatikan dulu Di dekat sini Ada Nggak Nggak ada Oh ini ada lagi nih Yaudah pas banget ya Kesini Habis itu Kesini Loh Ini tapi Plus Plus 16 Sudah dia temen-temen Yaudah Bisa langsung Bisa langsung Diman Vasilis Kirim Zora aja Ini gamenya ngebuk Kayaknya guys Messengernya nggak bisa Paper kan masih ada tuh Banyak banget Nih Sekaliturnya Merencanakan Assassination Ke siapa Vitomil Bagus Boleh Oh ini guys Lihat Borimil Loyaltinya Kecil banget Karena dia pengen Ngebunuh Vitomil Oke Gue bakal biarin aja Kita biarin aja Yang kayak gini-gini Biarkan aja Mereka yang selesaikan Guys Sambil kita Ya Suruh-suruh mereka baca ya Nih Buku baru nih Yang pengen baca Buku baru Silahkan Borimil Bahasa Tanaya Eh Bukannya dia bisa ya Sebentar Tuh Borimil bisa guys Nggak usah Kaiden aja ya Kayaknya masih ada yang Belum gue suruh deh Nah ini nih Boleh nih Oke Segitu dulu Nggak usah terlalu banyak ya Udah sampai mana Sedikit lagi Nah ini bandit lagi guys Sebenernya ini bandit juga nih Cuman kita nggak bisa ya Auto battle ya Kita nggak perlu ikut campur Cuma keroco-keroco doang Nah lanjut kesini Abis ini ke atas ya Lumayan guys Wah ini udah enak banget guys mainnya Nggak ada tantangan lagi nih gamenya Berarti kita fokus tinggal amatin ya Yaudah tinggal amatin ya Kita perlu menyatukan semua provinsi Menggunakan aliansi Atau fasal Kita fasal aja nih Jalur fasal Kita gunakan jalur fasal Battle kedua Lanjut bang Satu lagi kesini Nggak ada tantangan ya guys Mungkin untuk yang prisoner ini Kita lepas aja ya Kita lepas ya guys Nah bener guys Nggak bisa di Release Kenapa ya Jadi mau nggak mau nih ya Eksekusi lagi tuh Coba Nggak bisa juga Di eksekusi Kayaknya memang yang bermasalah itu Rajanya deh guys Nggak tau karena apa gitu ya Intinya gitu sih Intinya gitu Kita tinggal menunggu jawabannya Yang ini sudah terkirim Pesannya Ini pulang aja bang Nanti takutnya ada Serigala Jadi kita bisa nge-defense Base dulu Temen-temen Loyaltynya Kalau di bawah 25 Dia bisa kabur Wah jangan guys Jangan guys Jangan Jangan sampai Borimilnya kabur Kalian lihat nih Knowledgenya banyak banget ya Kacau ini Kalau dia kabur Langsung aja kali ya Gimana Pass the crown Kita serahkan Tahtanya ke Borimil Ini dia temen-temen Di jalan ya Tuh udah tuh Jadi Borimil Sudah menjadi Rajanya Nah Pitomil ini Biarkan aja lah ya Biarkan dia bebas Mau ngapain guys Terserah lah Dan intinya Kita perlu naikin Loyaltynya Oh Nggak ada lagi loyalty Bener Karena dia udah jadi Rajanya Bagus 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 Yang lain masih aman juga ya Dan ternyata bener guys Ketika ini Lordnya berubah Lordnya kita berubah Lihat Relasinya Berubah semua Berubah semua Temen-temen Tapi status pasalnya Tetap ya Nah ini bisa nih Jadinya Kita bisa Trading jadinya guys Messengernya bisa lagi dikirim Bener Masalahnya itu ya Oke Itu dia masalahnya Ternyata guys Ketemu Ransom For Hostage Maksudnya apa nih Oh Zipzel Ziple Plan ini ya Susah banget namanya Boleh guys Boleh 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 600 lumayan Hehe 600 ya Dapat 600 gold Lumayan Nah Kita dapet Pasal ketiga guys Banyak banget nih Event-eventnya Vitomilnya diracunin Ada conqueror Star stream mau kemana Mau menaklukkan siapa Gak tau ya Ini kita pilih conqueror ya sekarang Baca dulu Conflict between neighbor Ini boleh Ini boleh nanti ya Kita tingkatkan relasinya ya Mumpung udah jadi pasal guys Ini dia tradingnya udah bisa Duit 600 juga temen-temen Enak ya Sekarang kita konflict between neighbor Support saja dong Karena kita udah ini Udah temen ya Udah pasal udah temen Ini juga sama nih Udah temen juga nih Kan enak gini guys Kita akan Meningkatkan relasi Yang ini ya paling ya Dia beli pedang guys Kalau gak salah kemarin itu Ini banget ya mahal banget ya Pertama piece treaty Abis itu kita Kasih duit ya Kasih duit Yuk yuk Kita lihat dulu Kondisi di base ini Apa yang terjadi Masih aman ya Dan terjadi Coronation Temen-temen Raja baru Borimio Di umur dia yang Ke 39 tahun ya BTW si pitomilnya udah 72 tahun Gak ini-ini guys Gak meninggal ya Meta juga nih 68 Panjang banget umurnya Padahal mereka itu Gak gua bacain buku Longevity itu loh Gak gua bacain Udah enak ini guys Tuh Mereka Kita trading-trading Mahal-mahal semua nih Kayak nektar Kayak obat Intinya gua akan Ini semua nih ya Kita buka Semua aja trading Satu lagi temen-temen Minus 1 Kayaknya aku bisa Kasih 3 kali gold Aku udah kasih 1 nih ya OTW nih ya OTW untuk ngasih gold Kita jadikan Pasal ketiga Gak usah aliansi guys Mending pasal Jadi dapet tribut Lumayan kan Dapet gold Oh Teresianya udah jadi 12 tahun Nah ini udah bisa disuruh Baca buku Wah masakin banyak guys Kita mendapatkan Makin banyak Makhluk-makhluk kecil Suruh baca buku Yang biasa-biasa aja ya Yang ini nih Kayak gini-gini ya Nah kayak gitu-gitu Diedukasi udah kan Eh ini lihat guys Edukasinya masih loh Simbol yang Tahanan itu Si Zivulet ini Padahal luarannya udah gak ada kan Kocak juga Ayo cepet messenger Gua udah gak sabar nih Untuk dapat pasal ketiga guys Metanya meninggal Temen-temen Jadi kita punya satu slot lagi ya Oke gak apa-apa Nih Seremoninya bakal dilakukan hari ini ya Ini guys Mekta-nya guys Ini dia Orang yang meninggal pertama Ternyata bukan si Vitomil Tetapi si Mekta Building need manager Bener Karena canceller ini yang Menjadi Orang Memanajemennya itu si Mekta ya Kita perlu atur nih Siapa nih Zora ya Zora ya Zora tuh sebenernya udah tua juga sih Zora ini 60 tahun guys Gak apa-apa Gak apa-apa Boleh 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 Lanjut lagi kesini bang Udah berapa Empat ya Bener guys Dua kali lagi Dua kali lagi Menggunakan messenger Mengasih gold Ini udah bisa beli Iron Kan game nya jadi easy banget guys Sekarang Wah Mungkin masih early access Wajar ya Wajar Konten-kontennya belum terlalu banyak Jadi kita nikmatin apa adanya ya Ayo cek lagi yuk Production yuk Armor bikin lagi Pedang juga bikin lagi Prisa udah cukup Lanjutkan Kita udah santai mainnya ini Lihat temen-temen Tributnya itu ya Ternyata disini Ngambilnya Gitu guys Perhari kita dapat berapa 456 ya Lumayan gak tuh Lumayan banget kan Ini bisa ngebayar Pajaknya Warrior nih Lihat nih 1114 Warrior kita perlu dibayar 954 Gitu kan Jadi kita tidak rugi Temen-temen Walaupun duit kita 200 Harusnya itu bakal naik sih Karena mereka nih Beli-beli semua kan Seperti biasa Kaleton dan Zoro Slap Lah dimana Zoro Slap itu siapa guys Kok tiba-tiba mereka Bagu hantam Oh farmer Bagu hantam ya Ayo Sedikit lagi Nah Kurang satu kali lagi Ngasih duit ya Tapi plus 6 guys Gak apa-apa ya Masih cukup kok Kalian perhatikan ya Ini pitomilnya udah 3 kali Diracunin Masih tetap hidup guys Emang takdir itu Berkata lain ya Udah direncanakan Pembunuhan Ah baru aja dibilang Aduh Baru aja dibilang guys Suami istri Udah meninggal Semuanya diwariskan Ke Borimil ya Dan beta Artinya nanti Dua Dua anak akan jadi ini ya Jadi lord Satunya kita jadikan Kenaik Oke oke Ini dia Relasi kita 26 Aku kirim orang aja ya Biar cepet ya Nih Dia jual kayu Kita suruh Zora kamu kesini Karena Kalau kita suruh lord Itu gak perlu Balik-balik kayak messenger Ini guys Bisa langsung Dua kali nanti kita ya Menjalin Actionnya ya Menggunakan actionnya Enak tuh Zora Silahkan kamu ke luar negeri Oh iya Propesi yang ini Udah muncul lagi guys Disaster is near katanya ya Oke Kita tunggu nih Kita tunggu ya Kita bakal tunggu Ayo Zora udah dimana Masih 50% guys OTW Aku gak bisa Nambah bangunan ya Kenapa nih Lihat nih ternyata Kita kekurangan 4 orang guys Itu aja udah ditambahin Prisoner sebenernya Berarti Kalau prisonernya gak ada Wah Lebih banyak ya Bener Lebih banyak kita Kekurangan ini nih Kekurang orang ya Tuh Terjadi lagi guys Si farmer ini Menyebabkan Orang-orang baku hantam Kenapa ya Gak paham Gak paham juga nih Gak paham deh Biarin aja lah The building is broken Sebentar Ini hal yang baru nih guys Kenapa tiba-tiba bisa broken Apa penyebabnya Nah Udah Langsung aja ya Satu lagi Pedang Siapa tau ketika kita perlu duit Wah berarti jangan otomatik Guys Manual ya Manual ya Eh Zora Kamu kenapa pulang Oh iya Kenapa aku pake messenger Zora ya Biar cepet guys Ini juga ada konflik Between neighbor ya Yaudah sekalian yuk Makin cepet Relasinya sekarang nih Tuh Udah selesai Silahkan pulang Jadi ini dia Yang bisa kita trading Liat guys Pedangnya Jangan ya Jangan automatically Kalau automatically tuh Ini bakal dihajar Semua sama ini ya Jangan ya Jangan ya Manual aja ya Tiap hari nih Gue harus manual guys Kalau kayak gini Karena pedang itu Penting Untuk perang nanti Oh iya ada ini lagi ya Nah Bener guys Penghasilan Sekarang Melebihi Pengeluaran ya Enak nih Kalau kayak gini Enak Kalau kayak gitu guys Ini kenapa lagi Warrior Deserting The City Minus 1 Gak ngaruh lah ya Minus 1 Aman kok Tapi tinggal ini nih Gimana cara memperbaiki Bangunan ini guys Bangunannya broken Siapa yang bisa memperbaikin Warehouse kah Gak paham Akhirnya guys Proposinya terjadi Itu Udah muncul Sekarang kah Kita perlu lihat dimana Di ujung-ujung petak kah Ini ada satu nih Flashflop nih Tapi bukan itu kayaknya ya Coba gue cari-cari dulu guys Dimana lokasinya Oh di atas Di atas Bener gak ini nih Nah bener-bener Yuk bikin pasukan yuk Kita perlu bikin pasukan dulu guys Aku pengen bikin 2 squad ya 10 Eh 15 15 Karena warpnya 15 Bener gak Tuh 15 15 warrior yang Mele Kemudian Satu lagi Yang Semuanya Archer Teman-teman Gimana Kita coba yuk 15 lagi nih 15 Archer nih Pakein light armor aja ya Archer ya Kita coba guys Kita coba Ngumpulnya dimana Disini ya Ayo Ngumpul Ngumpul Yang Archer yang mana Ini Kaletan 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 Archer kan Betul Betul Berarti di belakang guys Wow Udah disini Cepet banget dia 7 Berarti Kaletan di belakang Jangan di depan guys Nah ini siapa nih Sendirian dia ya Kocak Kabur dulu Kabur dulu Oh no Dia kesini Serang 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 Buda amat Guys serang guys Nyampe gak dari sini Archer bang Gak tau Oh bisa Bisa guys Bisa guys Nah ini nih 7 tambah 7 ya 14 ya Oke Udah nyampe Kocak Jangan deket situ Kaletan Maju dia malah guys Padahal dia Archer ya Lah mau kemana ini Ini mau kemana ini 7 ini 7 ini mau kemana guys Ah gak jadi dia Archerku disini ya Tersebar tuh Easy ini temen-temen Tuh Kelar ya Kelar ini Gak ada lagi kan Yaudah yuk Disband Disband Balik lagi Kalian bisa lanjutkan Trainingnya Oke Sampai sini dulu Mungkin temen-temen Gameplay di Norland Jadi kayaknya ya Next episode Kita bakal mulai Progress Namatin ya Kita udah coba Aliansi Dan udah coba Fasal Ternyata yang lebih enak Itu fasal guys Selain kita bisa Tribute Dapet tribute ya Kita juga bisa tetep Trading Kayak biasa Enak kan Itu ya Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu Sampai ketemu Terima kasih.